Beredar viral, video sejumlah sopir truk mengeruduk kantor Bupati Bengkulu Utara pada selasa 6 September 2022, video viral itu, diunggah akun Instagram Kabar Negeri, pada unggahan video Novan Al-Qadri itu, Kabar Negeri menuliskan keterangan. Dilarang isi solar, sopir truk geruduk kantor Bupati Bengkulu Utara, lantaran tidak diperbolehkan mengisi bahan bakar minyak, BBM, solar bersubsidi. Puluhan sopir truk geruduk kantor Pemkap Bengkulu Utara, selasa pagi 6 September 2022, para sopir menuntut agar dapat membeli solar subsidi di SPBU. Sebab dikatakan para sopir bahwa saat ini pihak SPBU tidak memperbolehkan kendaraan truk mengisi BBM solar bersubsidi. Para sopir menuntut pemerintah, khususnya Pemkap Bengkulu Utara, agar dapat memberikan kebijakan terkait dengan pembatasan pembelian BBM solar bersubsidi, tulis Kabar Negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!